selanjutnya kita ke pendahuluan dimana pendahuluan ini kita lihat disini pendahuluan ini topik bahasan terakhir di hari ini jadi pendahuluan itu kita secara segitiga terbalik penulisannya jadi dari general kemudian ke umum misalkan secara umum nih kita bahas contohnya tadi jeruk misalkan sebagai whitening agent nah kita jelaskan dulu kenapa sih kita mau meneliti itu dibahas dulu Indonesia itu adalah negara tropis dengan paparan sinar UV 1x12 jam dimana blablabla gitu dibahas cara umum itu kondisinya fenomenanya seperti apa kemudian nanti dibahas memang apa sih yang terjadi kalau misalkan orang-orang di tropis di Indonesia itu terpapar dengan sinar UV apa yang terjadi oh yang terjadi itu adanya misalkan dark spot kemerahan itu misalkan yang paling umum kemerahan dark spot bahkan sampai ke kerutan jelasin lagi oh dark spot dark spot itu apa dijelasin kenapa sih dark spot itu muncul oh karena adanya enzim misalkan tirosinase yang memicu melanin nanti melaninnya keluar menghasilkan dark spot kemudian kemudian memang apa sih yang bisa dilakukan untuk apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah enzim tirosinase itu bekerja atau mencegah terjadinya dark spot itu dijelaskan oh dengan agent pemutih atau pencerah wajah salah satu contohnya itu misalkan jeruk air perasaan jeruk jeruk keprok misalkan jeruk keprok nah udah kan disitu udah tau kemudian state of the artnya nah terus jeruk keprok itu mau dibuat apa sih nah jeruk keprok mau dibuat misalkan serum atau mau dibuat dalam bentuk krim yang mengandung apa gitu nah terus misalkan udah tau nih itu kan general ke spesifik udah ujungnya kan tau nih nanti nyambung tujuan harus di introduction ini atau di pendahuluan harus ada state of the art state of the art itu apa sih sebenarnya jadi apa sih yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang misalkan nih saya misalkan menguji pandan laut misalkan nih pandan laut itu udah dijelasin lah pandan laut blablabla terus state of the art apa jadi selama ini belum ada yang menguji terkait manfaat pandan laut sebagai obat jerawat misalkan pandan laut belum ada yang membuat ke dalam formulasi sediaan farmasi yang mudah digunakan belum ada nih jadi state of the art itu keuntungan dari penelitian kita itu apa sih keunggulan penelitian kita itu apa sih jadi kita melihat dulu gini nih state of the art itu dibuat kalau misalkan kita punya data misalkan nih apalagi ya contohnya FMS misalkan isolat dari kencur isolat dari kencur itu baru diuji apa ya dia sebagai yang diujikan itu baru ekstraknya fraksinya sebagai anti-inflammasi sedangkan isolatnya itu belum diuji anti-inflammasi sedangkan ekstraknya fraksinya itu dia ternyata memiliki efek anti-inflammasi yang sangat baik sehingga apa oh sehingga ya sudah saja berarti kita coba aja keuntungan atau keunggulan dari penelitian saya misalkan saya menggunakan isolat sebagai anti-inflammasi kemudian saya buat menjadi sediaan gel misalkan dimana orang lain peneliti lain itu belum pernah melakukan penelitian ini baru kita saja yang melakukan penelitian ini baru penelitian kita saja yang mengembangkan misalnya FMS menjadi gel atau menjadi transdermal jadi itu state of the artnya nah setelah dapat state of the artnya juga dijelaskan misalkan dosis untuk anti-inflammasi untuk ekstrak ekstrak kencur itu berapa fraksi kencur itu berapa sedangkan untuk isolat berapa itu dijelaskan itu di state of the art kemudian jelaskan juga disitu setelah dijelaskan state of the art oh belum ada tuh orang tuh meneliti ini baru kita aja misalnya itu kan keunggulan jadi tujuannya ya untuk meneliti apakah isolatnya bisa digunakan sebagai anti-inflammasi atau tidak kemudian itu tujuannya kalau tujuan itu hasil akhir dari penelitian kita penelitian kita itu mau apa sih kenapa sih kita melakukan penelitian ini gitu itu kan tujuan lebih ke kita dan penelitian kita nah kalau manfaat itu memang kalau misalkan udah tujuannya tercapai memang apa manfaatnya gitu kan ya banyak banget penelitian yang memang bagus hipotesanya hipotesanya terbukti benar tapi yaudah gitu sebatas penelitian tidak bisa digunakan untuk tidak bisa bermanfaat gitu ya keunggulannya juga kalau kita menambahkan manfaat oh jadi selain memenuhi tujuan oh berarti dia bermanfaat bermanfaat biasanya untuk apa masyarakat biasanya masyarakat umum atau yang umumnya Indonesia misalkan menguji oh kina nih kinin dia kenapa sih harus diuji ingin tahu aja apakah dia bisa membunuh coronavirus misalkan terus manfaatnya apa ya manfaatnya memang bisa digunakan gitu untuk mengobati orang-orang yang terkena coronavirus gitu yang mengalami atau meminimalisir wabah dari covid-19 gitu jadi manfaat itu kalau manfaat dirasakan oleh orang lain kalau tujuan itu apa sih yang kita lakukan apa sih yang ingin kita capai dengan penelitian ini itu tujuan kalau manfaat itu apakah orang lain merasakan manfaat dari penelitian yang kita lakukan itu itu harus mencakup itu semua ya untuk di intro di pendahuluan itu nah sejauh ini penelitian mengenai jeruk keprok garut masih sangat minim pemanfaatannya hanya sebagai komunitas dalam penjualan buahnya saja terdapat berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan dalam hal penelitian salah satunya terkait antibakteri dari buah jeruk keprok garut ini adalah set of the artnya jadi belum ada sebenarnya yang memanfaatkan jeruk keprok paling jumlah sebagai komoditas atau hanya dikonsumsi saja belum ada yang meneliti lebih dalam terkait jeruk keprok makanya penelitian ini keunggulan penelitian saya itu bisa menguji buah keprok garut sebagai antibakteri buahnya saja jadi atau enggak gini limbah misalnya limbah kulit apa biasanya limbah ya sudah sekedar limbah dibuang jadi pupuk kita olah limbah dia menjadi sesuatu yang bermanfaat itu tujuannya itu step of the artnya melakukan evaluasi yang memiliki efek antibakteri ini tujuannya manfaatnya memang apa jadi harapkan dapat memberikan informasi baru setelah tercapai tujuan kita lihat apakah setelah tercapainya tujuan itu memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara memberikan informasi terkait air perasan jeruk keprok yang dibuat dengan sediaan gel pembersih gigi misalkan yang dapat menghasilkan gel pasta gigi yang stabil kemudian bernilai jual nah intinya ini jadi membantu apa masyarakat mengembangkan mengembangkan sediaan di daerahnya kemudian menghasilkan nilai jual itu manfaatnya jadi harus jelas tujuan dan manfaat di introduction nah ada yang biasanya menanya nih rumusan masalah itu penting gak sih kalau saya sih gak pakai rumusan masalah juga gak masalah karena ya sudah tercakup di latar belakang kemudian di tujuan di manfaat state of the art apalagi yaudah rumusan masalah cukup sebenarnya rumusan masalah gak perlu yang utama sebenarnya menurut saya kalau yang paling utama dari pendahuluan itu adalah ya state of the artnya apa sih keunggulan penelitian kita dibandingkan penelitian yang lain tujuannya apa kemudian manfaatnya apa gitu tuh paling untuk intro comment disini atau di google classroom juga boleh sekian mungkin untuk materi mengenai abstract dan intro nanti minggu depan kita lanjut ke bahasan selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati